Intro Kita sahabat yang terkasih Renungan sabda hidup di hari Rabu ini Diambil dari Injil Lukas Bab 4 ayat 38 sampai 44 Dan ayat hidup diambil dari ayat 39 yang berbunyi Perempuan itu segera bangun dan melayani mereka Memang perempuan itu paling kesit untuk melayani Ada sebuah kisah beberapa tahun yang lalu Seorang umat kami sakit Lalu kemudian masuk rumah sakit Dan dari dokter mengatakan Oh kecil kemungkinan dia bertahan hidup Lalu kemudian kami di depan pintu rumah sakit itu Bersekutu berdoa bersama Dan penyelenggaraan ilahi sungguh-sungguh terjadi Beberapa hari koma dan kemudian dia sadar Setelah melakukan operasi dan semuanya Kemudian dia menjadi sembuh Tidak hanya berhenti di situ Setelah sembuh Wah dia kembali ke gereja Dia sungguh-sungguh melayani Tuhan Dengan kemampuan bermusiknya Dia beri sungguh-sungguh hidupnya untuk Tuhan Dan sesama Inilah para sahabat yang terkasih Kisah hidup yang inspiratif Pelajar dari ibu mertua Simon Petrus Yang disembuhkan oleh Tuhan pada Injil hari ini Dia bangun Kemudian melayani Tuhan Umat kami ini bangun Melayani Tuhan Tentu sebelumnya dia Biasa ke gereja setiap hari minggu Tetapi kesadaran lebih mendalam Melayani dengan sungguh-sungguh Dia baru rasakan Setelah dia mengalami Bagaimana penyelenggaraan Tuhan Terjadi saat-saat kritis dalam hidupnya Saya yakin dan percaya Tentu melayani Tidak tunggu harus ada mujizat Harus ada penyembuhan Harus ada penyertaan dari Tuhan Dari ketiadaan Atau dari kekurangan Itu kita bisa melayani Tuhan Melayani tidak juga artinya Wah saya punya segala-galanya Saya beri untuk orang lain Melayani itu berarti Memberi diri dari kekurangan Itu akan ditambahkan oleh Tuhan Ini pengalaman saya pribadi Melayani Waduh saya pikir Mana mungkin saya bisa buat seperti ini Tetapi dalam perjalanan waktu Waduh kekurangan itu Malah dilimpah-limpahkan oleh Tuhan Tentu para sahabat Kita punya tugas utama Tiga tugas gereja itu Yang pertama diakonia Diakonia itu melayani Khususnya Ya orang-orang yang membutuhkan saat ini Lalu yang kedua itu Apa yang disebut dengan Kita bersekutu Dari diakonia Menuju kepada apa yang disebut dengan Persekutuan Koinonia Dan dari koinonia itu Kita bersekutu menuju apa yang disebut dengan Martiria Artinya bersaksi Karena itu para sahabatku yang terkasih Inilah panggilan Teri tugas gereja Untuk saya dan para sahabat Karena itu Jangan pernah berpikir Waduh saya terlambat untuk melayani Bangunlah Dan Berdirilah untuk melayani Tuhan dan sesama Melayani itu adalah Rahmat istimewa Bukan untuk kemegahan diri kita Bukan untuk nama kita Tetapi biar kita dipakai sebagai cermin Orang lain lihat Orang lain bisa tahu Pantulan itu Itulah yang menjadi kekuatan dalam melayani Tentu dari semua payung dari pelayanan itu adalah cinta kasih Tuhan Karena itu apapun yang kita alami saat ini Tantangan itu pasti ada dalam Melayani Tuhan dan sesama Entah itu diterima Tidak diterima Atau ditolak Atau banyak sekali Tetapi jangan pernah berhenti untuk melayani Karena melayani Tuhan Itu adalah anugerah sebagai ungkapan syukur Karena Tuhan begitu baik dalam perjalanan hidup saya dan para sahabat Teruslah melayani Sabda Tuhan, Sabda Hidup Tuhan Yesus memberkati Bunda Maria merestui Amin Lewati Jumatah Ku tetap percaya Waktu Tuhan Pasti yang terbaik Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton